Kita ke informasi lain pemeriksa terkait kasus dugaan mal praktek yang dilakukan tenaga medis Rumah Sakit Awal Bros, Manajemen Rumah Sakit Awal Bros, dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi bungkam saat dimintai keterangan oleh media pasca pertemuan dengan DPRD Kota Bekasi. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi sempat kucing-kucingan dengan awak media. Dr. Ananur Chandrani, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencoba menghindar dan bungkam ketika awak media menanyakan hasil audit komite medik serta hasil investigasi tim Dinas Kesehatan Kota Bekasi tentang penyebab kematian Valia Ravani, legur. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Awal Bros yang enggak merespon pertanyaan seputar hasil audit komite medik internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Awal Bros. Sementara itu kekecewaan dirasakan oleh pihak keluarga ketika DPRD Kota Bekasi melarang pihak keluarga membawa kuasa hukum dalam agenda memberikan keterangan di ruang rapat DPRD Kota Bekasi. Hingga kini hasil dari pertemuan yang difasilitasi pihak DPRD Kota Bekasi belum dapat diketahui. Bahkan pihak DPRD Kota Bekasi selalu menghindar awak media saat akan dikonfirmasi.